Intro Halo semuanya, aku Rian, kembali lagi di channel aku Seperti biasa ya, hari ini kita bakal ngebahas video-video super creepy buat asupan horor kalian Dan sesuai judul video ini, kita bakal fokus buat ngebahas video-video penampakan super creepy dari Amerika Latin Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue super duper creepy So ada seorang petugas security di bandara Meksiko Yang ditugaskan untuk patroli dan ngecek keadaan sebuah pesawat yang udah kosong Karena katanya karyawan-karyawan yang bekerja disitu Itu sering ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam pesawat itu Padahal pesawatnya tuh udah kosong dan udah gak dipake buat terbang lagi Nah si petugas security ini masuk ke dalam pesawat itu dan doi sama sekali gak mikir aneh-aneh Tapi pas doi ada di dalam situ, doi ketemu sama sosok yang serem banget Berga Ada sosok berwarna hitam yang tiba-tiba muncul di ujung pesawat Padahal beberapa waktu sebelumnya security ini baru aja ngecek di sekitar situ dan sama sekali gak ada orang Kalau kita perhatiin baik-baik nih ya Sosok yang tadi tuh warnanya cuma hitam doang Dan tinggi banget guys Yes buat kalian yang pernah naik pesawat kalian pasti tau ya Gak mungkin ada orang yang kepalanya tuh sampai nyentuh ke kap pesawat So pastinya sosok yang tadi tuh bukan orang ya Video ini juga sempet viral banget beberapa waktu yang lalu Sampai masuk ke pemberitaan nasional di Meksiko Dan gue sendiri juga yakin banget Video yang tadi tuh bukan video fake atau settingan Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Seorang ghost hunter dari Brazil bernama Shamos Datang dan eksplor ke sebuah reruntuhan bangunan Yang dulunya adalah sebuah pabrik Dan udah abandoned sekitar 10 tahunan Dulunya pabrik ini tuh cukup besar dan pekerjanya banyak Tapi banyak orang yang pernah bekerja disitu bilang Kalau mereka pernah ngeliat ada penampakan sosok yang mukanya itu hancur Jadi kayak gak berbentuk gitu guys Nah pas si Shamos ini masuk ke dalam reruntuhan itu Mereka langsung ngerasa kalau mereka itu gak sendirian Kayak ada yang ngeliatin Selamat menikmati 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 Tanpa mereka sadari ada sebuah kepala berwarna putih yang kayak nongol dibalik jendela Kepala itu ngintip ke arah mereka tapi mereka tuh sama sekali gak sadar Pas kameranya dipending lagi ke jendela yang sama, sosok itu udah hilang Udah gak ada guys Mereka tetep lanjut buat eksplor disitu dan mereka ngalamin kejadian yang lebih aneh Terima kasih kerana menonton! Bari, bari, bari Bari, bari, bari Bari, bari Bari, bari Tem alguém aí? Bari Bari, bari Bari, bari Oh, olha só Aqui em cima, bari O que é que o chão é? O que é que é isso aí, cara? Bari, bari Bari Jajaja Eu vi alguma coisa ali Eu vi alguma coisa ali no buraco Ali eu vi alguma coisa ali no buraco Aonde chama? Onde que tu viu, cara? Uma cabeça Vamos dar uma olhada Olha Onde que tu viu Masih kepala yang sama Nongol lagi dibalik jendela Tapi kali ini mereka berdua sadar Dan mereka langsung shock pas mereka lihat penampakan yang tadi Tapi mereka tuh gak langsung kabur keluar Mereka tuh justru makin penasaran Dan cari tau keruangan tempat sosok yang tadi tuh nongol Tapi mereka sama sekali gak nemuin siapapun disitu Mereka masih gak percaya sama apa yang barusan mereka lihat Dan mereka masih ngira Kalau barusan ada orang yang ngerjain mereka Sosok yang sama muncul lagi untuk ketiga kalinya Dan kali ini Doi ngintip dari balik tembok Abis ngeliat penampakan yang barusan mereka tuh langsung shock banget Dan langsung kabur ketakutan dari situ Seorang ghost hunter cewek dari Meksiko bernama Grisel Datang dan eksplor ke sebuah bangunan bekas peternakan yang terkenal sangat angker Doi masuk ke situ ditemenin sama pekerja yang dulunya pernah bekerja disitu Berdasarkan kesaksian Doi Doi tuh sering ngedenger ada suara-suara aneh Suara langkah kaki yang kayak naik turun tangga Sampai penampakan sosok misterius yang mirip nenek-nenek Grisel langsung mulai videonya dengan eksplor di lantai 2 Dan disini Doi tuh langsung ngalamin beberapa hal yang aneh Kayak pintu lemari yang tiba-tiba buka sendiri Dan lain-lain Tapi gue mau fokus buat ngebahas sebuah cuplikan yang menurut gue ini creepy banget Pas Grisel lagi ada di bagian gudang dari peternakan ini Disitu banyak barang-barang yang udah gak terpakai Dan dipenuhi dengan debu Selain itu disitu juga ada sebuah mobil pickup Dan disinilah Grisel mulai ngalamin kejadian yang menurut gue super creepy Bastante, bastante antiguo Ay dios, aquí se siente la temperatura mucho Mucho más fría Como la sientes tú me dices Ay, ay, ay Allá atrás Ay dios mío, que será un gato, un perro ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda ahí? Ay, ay, ay Está horrible, a ver, vamos a ver Vamos a avanzar Ay, estoy escuchando ruido ¿Quién anda ahí? ¿Sabes qué? Yo siento que alguien nos está siguiendo Siento de verdad desde hace ya un rato, Melissa Como algo viene pegado a mi espalda Pero siento que algo está jugando con nosotros ¿Qué habrá ahí? Yo siento que ahí se escuchó el ruido, eh Ay Hola ¿Quién eres? Ay, como una mujer Ay, escucha, escucha, escucha Escuchan ruidos Como si alguien caminara Ay, ay, no Vamos Pero eso fue muy claro Fue muy claro Como un lamento Como si alguien estuviera llorando ¿Quién anda ahí? Necesitas ayuda ¿Quién eres? Una sombra, una sombra Allá atrás, allá atrás Ay, ay Ay Vámonos Ay, no, pero es que quiero ir A ver quién es Doi berkali-kali Ngedenger kayak ada suara Seorang cewek Yang lagi nangis Suaranya tuh kayak Kedengeran deket Tapi Doi sama sekali Nggak ngeliat ada orang Di ruangan itu Dan karena Doi ini udah mulai parno Jadi Doi mutusin Buat segera cabut dari situ Tapi sebelum Doi cabut dari situ Doi nutup videonya Dengan ngedoain tempat yang tadi Acabamos de hacer una oración Por todas estas almas O por la entidad Que se encuentra aquí Porque hemos sido testigo Y es muy Muy impactante Lo que hemos vivido Dentro de este sitio Donde sé que hay almas en pena O probablemente solo una Que está aquí Y que es la que se ha manifestado Esta oración fue para ti Y para todas las demás entidades Que se encuentran aquí Yo creo que es momento De retirarnos Porque Ay no mames No mames No mames Ay wey No mames Yo vi algo Vamos ven 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 Algo se asomó aquí Ven por favor Por favor Algo Correle 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 Ay No mames Que hay aquí Correle men y ven Ay no mames Es que yo aquí vi que se asomó Algo te lo juro Ay quien anda aquí Quien anda aquí Yo ya Ya no sé De verdad No no hay nada Ay No vamonos ya Vámonos Vámonos Con cuidado Con cuidado En momento de irnos Kalian bisa lihat ya Ada sosok berwarna hitam Yang tiba-tiba nongol Dari balik Bug mobil pickup Sosoknya itu Nggak terlalu jelas Dan warnanya Cuma hitam doang Dan pas Criselle dan temenya ini sadar Sosoknya itu Kayak sembunyi Turun ke bawah gitu guys Karena ruangannya itu Emang gelap banget Dan sumber cahayanya itu Cuma dari flash kamera Si Criselle ini Jadi sosok yang tadi itu Emang kerekam Nggak terlalu jelas guys Tapi kalian bisa lihat sendiri ya Criselle juga sempat Ngarahin kameranya Ke belakang Bug mobil pickup yang tadi Dan disitu sama sekali Gak dari siapapun Seorang ghost hunter dari Meksiko Bernama Alberto Del Arco Masuk ke sebuah mansion Yang super gede Dan megah banget Bangunan itu udah kosong Dan ditinggalkan Selama kurang lebih 35 tahun Dan warga lokal sekitar situ Juga nggak tau pasti Kenapa bangunan itu Kayak ditinggalin gitu aja Mereka muter-muter Di dalam situ cukup lama Mereka ketemu banyak kelelawar Dan mereka juga sadar Kalau konstruksi bangunannya itu Agak aneh Banyak keruangan-ruangan Yang mereka juga Nggak ngerti gunanya itu Buat apa Selain itu Selama mereka disitu Mereka juga sering Ngedenger ada suara-suara Yang nggak jelas sumbernya Dari mana Tapi pas di tengah-tengah video Tiba-tiba ada sosok misterius Yang terekam Di kamera infrared mereka Tiba-tiba-tiba Tiba-tiba Bayangannya tuh Bentukannya nggak jelas ya Silatnya tuh kayak Mirip orang Tapi juga bukan Warnanya cuma putih doang Dan sosok yang sama Sempat terekam lagi Di kamera Alberto Tiba-tiba Penampakannya tuh kayak Cuma ngintip doang Bentar Terus doi langsung Ngilang lagi Tapi Selain dua penampakan yang tadi Pas Alberto dan timnya Udah mau closing videonya Dan buru-buru cabut dari situ Tanpa mereka sadari Ada sosok lain Yang ikut terekam di kameranya Nah sosok yang ketiga ini Beda sama dua sosok yang tadi Karena sosok ini Warnanya hitam guys Dan doi Cuma diem aja Di semak-semak Bahkan nih ya Mereka tuh juga Nggak sadar Sama penampakan yang barusan Selama mereka ada di situ Mereka baru sadar Pas video ini Di edit Dan emang Kalau sekelibat aja Di video yang tadi tuh Kayak susah banget Buat melihatnya Tapi kalau di slomo Disitu baru kelihatan Jelas banget Kalau ada sosok berwarna hitam Yang berdiri di antara semak-semak Video yang terakhir kali ini Itu nggak jelas sumbernya Dari mana Tapi menurut gue Ini layak banget Buat dibahas Karena Super duper creepy So ada seorang cowok Yang lagi ada di rumahnya Tapi tiba-tiba dong Itu ngalamin beberapa Fenomena aneh Di dalam rumahnya Kayak lampu Yang tiba-tiba berkedip Barang-barang yang gerak sendiri Pintu yang berkali-kali Ngebuka dan nutup sendiri Dan lain-lain Setelah beberapa lama Doi berada di luar rumah Doi ngumpulin lagi keberaniannya Buat masuk ke dalam rumah Tapi di momen inilah Doi justru ngeliat Ada sebuah penampakan Yang aneh banget Kalian bisa lihat ya Di video yang tadi Tiba-tiba pintu lemari dapur Itu bisa ngebuka sendiri Dan ada sebuah kursi meja makan Yang bisa jatuh ke lantai Tapi di antara semua kanan yang tadi Kalian sadar gak Kalau ada sebuah penampakan Di video yang barusan Coba deh sekarang Gue pengen kalian perhatiin Ke sudut kanan video Disitu ada sebuah pintu Dan coba kalian perhatiin Ke sudut kanan atas pintu yang tadi Disitu ada sebuah kepala yang ngintip Tapi posisinya itu terbalik guys Gila ini creepy banget sih Kebayangkan Kalau kalian lagi ada di rumah sendirian Siang-siang Terus tiba-tiba ada kejadian kayak beginian So hati-hati nih Buat kalian yang suka ada di rumah sendirian Siang-siang Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax